Pasukan Israel melancarkan operasi darat melawan Hamas di Gaza yang disebut oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sebagai fase kedua dari perang yang sudah berlangsung selama tiga minggu. Operasi darat itu bertujuan untuk menghancurkan kelompok militan Palestina. Dilansir oleh kantor Brita Reuters, penduduk Gaza yang terkepung mengalami pemutusan sambungan komunikasi dan internet yang hampir total ketika pesawat-pesawat tempur Israel menjatuhkan bom dan pasukan serta kendaraan lapis baja mereka masuk ke daerah kantong yang dikuasai Hamas. Para panglima militer Israel memberi syarat bahwa mereka bersiap untuk memperluas serangan darat. Dalam konferensi pers di Tel Aviv, Netanyahu memperingatkan rakyat Israel untuk bersiap menghadapi perang panjang dan sulit. Namun ia tidak mengatakan serangan ke Gaza saat ini sebagai invasi. Sejumlah pejabat Amerika Serikat mengatakan beberapa pembantu Presiden Joe Biden sudah menyarankan Israel agar segera menunda serangan besar-besaran. Meski operasi darat tahap awal tampaknya masih terbatas untuk saat ini, Netanyahu berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan lebih dari 200 sandra termasuk warga Amerika dan orang asing lainnya yang ditahan oleh Hamas. Kepada wartawan Netanyahu mengatakan ini merupakan perang tahap kedua yang tujuannya jelas, menghancurkan kapabilitas pemerintahan dan militer Hamas dan membawa pulang para sandra. Israel sudah memperketat blokade dan membombardir Gaza selama tiga minggu sejak kelompok Hamas melancarkan serangan fatal pada 7 Oktober. Menurut pihak berundang Israel, setidaknya 1.400 orang Israel tewas dalam serangan paling mematikan dalam sejarah negara itu selama 75 tahun. Negara-negara Barat umumnya mendukung apa yang mereka sebut sebagai hak Israel untuk membela diri. Namun kecapan internasional makin nyaring terhadap korban jiwa yang berjaduhan akibat pengeboman. Selain itu seruan untuk jeda kemanusiaan juga makin kencang agar bantuan-bantuan bisa menjangkau warga sipil Gaza dan beradakan krisis kemanusiaan.